Terima kasih tembakau Ialah isu yang diangkat oleh beberapa anak muda di Bandung untuk menunjukkan sikap terhadap hari anti tembakau sedunia Aksi ini dilakukan simbolis dengan berjalan santai dari balai kota Bandung menuju Bandung Mindah Pasar Lalu berhenti di Taman Panda Aksi ini dimaksudkan untuk membombardir dunia maya yang saat ini sedang hangat oleh isu hari anti tembakau Dengan aksi ini, masyarakat juga jadi mengetahui bahwa ada pergerakan kontra tentang hari anti tembakau Partisipan yang menggunakan baju berwarna krem dengan huruf berurutan yang membentuk kalimat hashtag terima kasih tembakau Terima kasih tembakau itu sebetulnya diinisiasi oleh teman-teman, satu dari komunitas Kretek Dari Jakarta dan juga Dan dua oleh Guri Gotong Royung Indonesia, Bandung Itu memang, dua lembaga itu memang concern mengangkat soal isu-isu pertembakauan Dengan isu ini kontroversial dan justru karena ini hari besarnya Maka ini adalah momentum yang tepat untuk mendisemenasikan isu yang atau mengintervensi wacana-wacana mainstream yang beredar Ketika semua orang bicara tentang keburukan tembakau, ketika semua bicara tentang hal-hal yang anti tembakau Justru kita disitu masuk mengintervensi wacana-wacana tersebut dengan wacana-wacana tandingan Supaya proses dinamika, ini dinamika demokratisasi wacana itu berlangsung Jadi ketika misalnya kita bicara soal wacana yang misalnya hanya diegemone oleh satu kelompok atau satu suara saja Itu demokrasi berhenti Tapi persis karena kita ada di ruang demokrasi Maka kita memanfaatkan setelah ini hari anti tembakau ini Untuk mengkampanyekan isu yang sama dengan sudut pandang lain untuk masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!